Intro Selamat datang pada materi pengertian dan pentingnya underwriting. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu untuk Mendefinisikan underwriting dan mengetahui dua proses penting dalam melakukan underwriting. Mengetahui dan membedakan pengertian antara field underwriter dan underwriter. Mengetahui prinsip-prinsip dan konsep-konsep underwriting. Memahami jenis-jenis resiko yang dapat diasuransikan. Mengetahui dan memahami faktor resiko yang harus dipertimbangkan oleh seorang underwriter. Memahami klasifikasi resiko yang digunakan underwriter. Memahami pentingnya underwriting bagi setiap pihak yang terlibat dalam perusahaan asuransi. Underwriting adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap calon tertanggung yang mencakup dua proses. Yaitu, proses seleksi dan proses klasifikasi. Klik tombol untuk mengetahui penjelasannya. Terima kasih telah menonton! Klik tombol untuk mengetahui penjelasannya. Pada dasarnya, prinsip risk pooling adalah adanya sejumlah individu atau kelompok memindahkan risiko ke perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi. Kemudian perusahaan asuransi mengumpulkan dan mengelola semua premi yang telah dibayar dengan menempatkan investasi untuk menempatkan hasil yang bisa digunakan untuk membayar kewajiban dan manfaat di masa yang akan datang. Pada prinsip risk pooling, perusahaan asuransi membuat tabel premi untuk menentukan besarnya premi yang akan dibayar. Premi yang dibayar oleh seseorang pada asuransi perorangan atau kumpulan tergantung pada besarnya resiko yang akan diterima oleh perusahaan asuransi. Semakin besar resiko yang akan ditanggung perusahaan asuransi, semakin besar premi yang akan dibayar oleh tertanggung. Taukah Anda apa itu Law of Large Numbers? Tarik kaca pembesar ke arah agen untuk melihat penjelasannya. Law of Large Numbers atau hukum bilangan besar adalah semakin banyak kita mengamati terjadinya suatu peristiwa, maka semakin besar kemungkinan peristiwa tersebut mendekati keadaan yang sebenarnya. Maka, perusahaan asuransi harus membuat prediksi besarnya kerugian untuk setiap jenis resiko yang akan ditanggungnya. Perusahaan juga harus mengumpulkan informasi mengenai kejadian peristiwa seperti sakit, kematian, atau yang lain. Perusahaan asuransi menggunakan dua tabel untuk menentukan besarnya premi, yaitu mortalita dan morbiditas. Klik masing-masing tombol untuk melihat tabel. Ada dua jenis resiko dalam asuransi, yaitu resiko murni dan resiko spekulatif. Klik masing-masing tombol untuk melihat penjelasannya. Ada tiga jenis resiko yang meningkatkan kemungkinan kematian, yaitu resiko kesehatan, resiko keuangan, dan resiko kecelakaan. Untuk memahami setiap resiko, klik masing-masing tombol. Terima kasih telah menonton! Dalam menilai tingkat resiko dari seorang calon tertanggung, underwriter harus memperhatikan setiap aspek faktor resiko seperti kesehatan dan riwayatnya, riwayat keluarga, kondisi keuangan, pekerjaan, catatan kriminal, dan lain-lain. Faktor-faktor resiko yang harus diperhatikan oleh seorang underwriter yaitu faktor medis, faktor keuangan, dan faktor pribadi. Klik masing-masing tombol untuk melihat penjelasannya. Dalam menilai tingkat resiko dari seorang calon tertanggung, underwriter harus waspada terhadap tanda-tanda anti-seleksi yang dapat menghasilkan tingkat resiko yang tinggi. Anti-seleksi atau adverse selection adalah Seseorang yang memiliki resiko lebih besar memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk membeli asuransi dibandingkan dengan orang yang berisiko standar. Pada saat seorang underwriter melakukan penilaian resiko, calon tertanggung diklasifikasikan dalam beberapa kelas resiko sesuai dengan tingkat resiko yang digambarkan oleh calon tertanggung yang bersangkutan. Kelas resiko adalah pengelompokan tertanggung yang menggambarkan tingkat resiko yang sama bagi suatu perusahaan asuransi. Setiap perusahaan asuransi memiliki kriteria tingkat resiko tertentu untuk setiap kelas resiko. Tapi, sebagian besar perusahaan menggunakan tiga klasifikasi resiko. Terima kasih telah menonton! Taukah Anda apa pentingnya underwriting? Underwriting memiliki manfaat untuk beberapa pihak yaitu bagi tertanggung, bagi penerima manfaat, bagi perusahaan asuransi, dan bagi agen. Klik masing-masing gambar untuk melihat penjelasannya. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!